Pemirsa Kapolri Jenderal Idam Aziz menunjuk Irjen Listio Sigit Prabowo sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Baru. KPK berharap penunjukkan kabar es krim baru ini bisa menuntaskan kasus penyeraman novel paswedan. Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz menunjuk Irjen Listio Sigit Prabowo sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri atau kabar es krim baru. Sebelum ditunjuk sebagai kabar es krim, Irjen Listio menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri dan menjabat Kapolda Banten pada tahun 2016 hingga 2018. Sementara pada tahun 2013 hingga 2014 menjabat di Reskrim Polda Sulawesi Tenggara dan menjadi Kapolres Surakarta pada tahun 2011. Ada beberapa Keputan Strategis yang dilakukan amutasi juga. Keputan Strategis atau itu juga melalui Wanjakti. Untuk Porya Tinggi Menemani Wanjakti, untuk Pemirahan Menengah Kebang melalui Wanjakti. Jadi Wanjakti ini sudah dilakukan, makanya kan Wanjakti ini kan menilai di sana seperti apa. Artinya yang pas dan cocok menjabat dalam suatu jabatan tertentu. Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo berharap penunjukkan kabar reskrim baru ini bisa membuka kasus penyiraman novel Baswedan. Sebagai seorang perwira reformis yang ramah dan juga siap untuk memberantas korupsi di negeri ini, sehingga kami mempunyai harapan yang besar bahwa Bank Sigit selaku kabar reskrim yang baru itu bisa mengungkap kasus penyiraman novel. Sebelumnya jabatan kabar reskrim ini kosong setelah idam ajis ditunjuk menjadi kapolri. Penunjukkan Irjen Listio Sigit Prabowo sebagai kabar reskrim tertuang dalam surat telegram tertanggal 6 Desember 2019 yang telah ditanda tangani asisten kepala polri bidang sumber daya manusia Irjen Eko Indra Heri. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.